Kontes Bandeng tradisional menyambut Hari Raya Idul Fitri Jumat Malam di Gresik berlangsung meriah dan menyedot ribuan pasang mata pengunjung yang hadir. Setelah melalui seleksi ketat, Kontes Bandeng Raksasa akhirnya juara satu di sahabat petani tambak asal pesisir ujung pangkah Gresik dengan berat 7,8 kg. Seperti tahun sebelumnya, Kontes Ikan Bandeng di Gresik, Jawa Timur, Rabandan tahun ini merupakan tradisi turun-temurun, peninggalan nenek Moyad. Namun, Kontes yang digelar Jumat Malam memang nuansanya agak sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Proses seleksi Bandeng Kontes pun diperketat, Dewan Juri harus mengecek langsung lokasi tambak milik peserta, hingga ikan Bandeng Kontes dibawa ke karantina. Setelah diumumkan, juara satu Kontes Bandeng tradisional akhirnya disabat oleh Saifullah Mahdi, petani tambak asal desa Sumbel Suci, desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pakah, Kabupaten Gresik. Bandeng Kontes milik Saifullah Mahdi seberat 7,8 kg, berusia 9 tahun, mengalahkan dua Kontes Tan Lai, juara dua seberat 7,6 kg, berusia 8 tahun milik Risel Kamal, warga desa Pangkah Wetan, Ujung Pangkah, dan juara tiga seberat 5,3 kg, usia 7 tahun milik Muhammad Irfan, warga Dusun Mentani, desa Watu Agung, Mengari, Kecamatan Bungah, Gresik. Saifullah Mahdi, pemenang lomba mengaku senang perjuangannya selama 9 tahun, memelihara ikan Bandeng tak sia-sia, akhirnya menjadi juara satu dan berhak mendapatkan hadiah 15 juta rupiah. Sebelum saya lahir, dan ini bertahan, bertahan, bertahan sampai sekarang. Tapi untuk kali ini beda, untuk pasar Bandengnya beda. Kalau pasar Bandeng yang dulu-dulu, ini masih diberi kebebasan kepada tetangga-tetangga produksi budidaya Bandeng, dalam hal ini ditambah. Tapi untuk kali ini, untuk meningkatkan semangat dan pendapatan khususnya petani, petani budidaya tambah ikan Bandeng, khusus yang jual adalah orang-orang kususik. Meski kontes Bandeng yang digelar Jumat malam, pesertanya hanya 3 orang, namun tetap menghipnotis ribuan pasang mata, warga Gresik yang hadir.